Halo guys, kembali lagi di channel Afshaf Dan hari ini aku bakalan bahas tentang unit ini Sebenernya bukan unit ini yang kubahas Tapi yang bagian scene ini yang bakalan kubahas Jadi ini adalah adapter RCW Buat The Cobra M416 Biar bisa pake Mac AK47 Kalau misalnya kalian bisa liat Ini Mac nya tuh yang versi pendek ya Bukan yang panjang yang biasanya Dan ini aku bakalan ngebahas review Dan lebih lengkap lagi tentang produk ini Karena kalau misalnya kemarin tuh kan Aku udah sempat bikin tuh Nggak begitu lengkap ya Jadi kayak nyobain satu-satu Tapi yang produk ini tuh menarik banget Jadi harus dibahas lagi Dibahas ulang yang lebih lengkap Yang lebih mantep Yaudah kalau gitu sekarang Kita mending masuk ke bumper dulu Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini dia adapter dari Ronin Creative Works Yang sangat-sangat keren Dan ini sebenernya udah aku coba buat skirmis Dan oke Ini bakalan nempel disini Seterusnya bakalan nempel disini sih Karena ini beneran yang cakep banget Jadi ini adalah adapter untuk Mac AK47 Untuk The Cobra M416 dari Ronin Creative Works Kalau misalnya kalian pengen cek di deskripsi Ada Tokopedia-nya juga Instagram juga Kalian bisa lihat-lihat disitu Dan aku berkali-kali tuh udah sering banget nih Bahas tentang Ronin Creative Works Dan produk-produknya Dan aku tuh ngerasa Semua produknya tuh beneran yang bagus banget Jadi kalian langsung cek di deskripsi Ronin Creative Works Kalian langsung ikutin Facebook-nya Marketplace-nya juga Dan juga Instagram-nya Langsung cek di deskripsi aja ya Jadi disini adalah Mac adapter Yang dari AK47 ini Bentuknya tuh kira-kira seperti ini nih Ini udah aku pasang ya Kalau misalnya kalian pengen nonton video yang dulu Kalian bisa cek di deskripsi Dan untuk pemasangannya itu tuh Kita juga harus motong Kalian bisa cek di deskripsi Yang dimana aku dulu tuh Pakai Mac dari Tech 9 Dan ini aku fokus buat ini Kalau misalnya kalian bisa lihat Ini tuh bentuknya tuh jadi kayak Bukan M4 lagi Tapi MK47 ya Kalian tau sendiri Pemain PUBG pasti tau Bodinya M4 Tapi Mac-nya pake A47 Yaudah sekarang Mending kameranya pindah ke atas dulu Dan kalian bisa lihat Ini tuh Mac-nya itu tuh AK47 yang tipe short ya Jadi yang pendek Dan kalau misalnya Kita bikin bahas ini semua satu-satu Kita mending lepasin Dan kita breakdown Masing-masing Satu-satu dari Adapter Ronin Creative Works ini Oke ini udah kita lepas semuanya Dan kira-kira bentuknya jadi seperti ini Kalau misalnya kalian bisa lihat Bentuknya tuh kayak gini Dan ini tuh kalau misalnya kalian udah dibikin gini Kalian langsung cek aja di deskripsi Dulu aku pernah bikin Yang buat adapter Tech 9 Yang dimana itu juga gak kalah keren Itu aku dulu sempet bikin Kira-kira seperti ini Ini tempat Ronin Creative Works juga Dan ini Bisa langsung pasang disini Kalau misalnya kalian lihat nih Bang saya gak sih dibikin kayak gini Ini gak sama sekali Karena kenapa Kalian itu bisa pake berbagai macam adapter Yang dijual oleh Ronin Creative Works Dan kalau misalnya kalian tanya Bang ini caranya gimana sih Buat motongnya kayak gini Kalian langsung cek di deskripsi aja Buat video yang awal ya Oke jadi kira-kira seperti ini nih Kalau misalnya kalian beli adapter Ronin Creative Works Untuk Mac AK47 Jadi ada ini 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 Dan ini Dan sekarang kita bahas dari Yang bagian kecil-kecil dulu aja ya Oke untuk pembelian sendiri Kalian bakalan dapet Baut dan mur seperti ini Dan untuk murnya tuh ada dua Seperti ini Dan untuk bautnya Itu tuh panjangnya sekitar Kalian bisa lihat Ini sekitar 3 cm ya Terus kalau misalnya beli itu Gak usah mikir nih Aku harus beli ini tuh Ini tuh Yang kasih kalian butuhin Cuma obeng doang Sama sekali Kemudian kita juga bakalan dapet ini Ini tuh adalah salah satu part penting juga Ini tuh untuk bagian Yang dipake Untuk pemasangan ya Jadi Dipasangnya itu tuh Dia di bagian Mac release yang Kayak lama Yang tempatnya Si The Gobra 416 Kayak gini Itu lubangnya masuk situ Dan satunya juga masuk bagian sini Untuk pemasangan simpel banget Jadi kalau misalnya kalian bisa perhatiin Itu tuh kayak gini lubangnya ya Dan untuk satunya tuh Lubangnya kecil seperti ini Dan itu Dimasukin sama si Murnya ini Jadi Dia buat dudukan Jadi yang bagian ini Buat masuk di bagian sini Nah kira-kira jadinya seperti ini Itu masuknya disitu ya Dan ini tinggal kita pasang disini Di lubangnya Nah kayak gitu Buat yang bagian Mac release Kalian bisa lihat Kira-kira masuknya seperti itu Dan untuk yang bagian satunya Ada bagian Cepungnya itu Dan itu buat yang bagian Bagian apa Gamburnya ujungnya gini Jadi masangnya kayak gini Nah ini kira-kira Seperti itu ya Dan yang ini Bagian ini tuh Dia masangnya tuh Di bagian yang sebaliknya Jadi yang bagian ini nih Kalian bisa lihat Tinggal kita pasang kayak gini Yang bagian cepung Ada pada atas Nah kayak gitu Itu untuk bagian si dudukan Yang untuk Mac release ya Untuk si penguat bodinya itu Dan sekarang kita bahas yang bagian ini Ini bagian yang penting juga Bahkan ini salah satu yang paling penting Karena disini itu untuk Menahan bagian depan dari bodinya Si adapternya ini Jadi dia masuk di sebelah sini Untuk masangnya tuh simple banget Tinggal kita pasang bagian depannya ini Jadi kira-kira seperti ini bentuknya Dan ini tuh bagian depan Ini tuh bagian ke belakang ya Ini kayak gini Ini pistonnya Si silindernya itu Ini kalau misalnya kalian bisa lihat Ini bentuknya tuh kira-kira seperti ini nih Kalian bisa lihat Nah kayak gini kan Dan untuk bagian atas seperti ini Dan untuk Ini kan kalau misalnya dari samping Kan bentuknya agak segitiga kan Nah bagian segitiganya itu Disini tuh ada kayak Potongan Nah itu ngadep ke belakang Jadi pemasangan itu seperti ini nih Simple banget sih Sebenernya tuh kalau misalnya kalian bisa lihat Karena disini tuh Dia ngikutin dari bentuk kotaknya Ini kalau misalnya kita potong Dia ada kotak Dan itu tinggal masang disitu aja Masangnya tuh cuma tinggal kalian masukin Kayak gini Nah kayak gitu Simple banget kayak gini Dan kalau misalnya dari Rondon Creative Works Itu juga dikasih Yang namanya Baut lagi ya Dua baut Kecil-kecil kayak gini Nah kayak gitu Yang buat dipasang disini Kalau misalnya disini Biasanya belum ada lubangnya tuh Jadi kalian bisa bikin lubangnya sendiri Bisa pakai Bur kecil Dan ini Itu untuk Dudukan si baut ini ya Jadi bautnya tuh Bakalan masuk sini Dan ini tuh Kuat banget Dan juga dapat yang namanya kayak gini nih Ini tuh tujuannya tuh Buat masang di bagian Dalamnya si adapter Biar bibinya tuh bisa masuk sini nih Masuk sini Dan dia keluar bagian depan sini Jadi Kira-kira tuh Bentuknya kayak gini Jadi segitiga yang Kayak gini Nah itu kayak gitu kira-kira Dan uniknya lagi Dari produk ini tuh Kalau misalnya ini kan harus kita lepas tuh Kalau misalnya buat Ngerakit Atau buat masang Atau ngelepas Si bagian adapter tuh Ini harus lepas ya Jadi itu masuk dalam situ Di bawahnya itu tuh ada lubang Yang ternyata tuh Udah ada bautnya Jadi tinggal kalian masukin Tinggal kalian tarik Kayak gitu Dan yang jelas yang terakhir Kalian juga bakalan dapet sih Ini Adapter tempatnya Ronin Creative Works Buat Mac AK-47 Kalau misalnya kalian bisa lihat Ini udah 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 battle proven Udah yang beneran lecat-lecat Dan kalian bisa berani Di gak sih Di sini itu ada Marking dari AFSAFE Jadi tuh Ronin Creative Works tuh juga bisa Ngemarking laser Gitu ya Jadi beneran Kalian bisa lihat Hasilnya mantep banget Kayak gini Dan kalau misalnya kita lihat Dari arah Sebaliknya Ini dia RCW Atau Ronin Creative Works Jadi ini beneran yang spesial banget Jadi thanks buat Ronin Creative Works Dan disini juga sudah terpasang Dengan bagian ini nih Ini tuh untuk bagian Ngelepas si bagian AK ya Mac-nya itu ya Kalau misalnya kalian bisa lihat Mac-nya itu tuh Masangnya kan kayak gini kan Ini masuk belakang Nah kayak gitu Dan pencetan ini Kita pencet buat Ngelepas Nah kayak gitu tuh Jadi Ini Mac-release buat AK-47 Kenapa ini panjang? Karena ngikutin dari Bodi M416 nya itu sendiri Dan disini Ada dua lubang ya Kalau misalnya kalian bisa lihat Itu Dan juga bagian belakang Dan dua lubang ini tuh Yang dipakai Untuk dudukan Di bagian Degobra M416 itu Jadi beneran yang kokoh banget Kalau misalnya kita lihat Bagian dalam Itu juga ada dua lubang lagi ya Bagian depan Dan bagian belakang ini Dan untuk yang bagian belakang ini Yang buat dimasukin Sama Ini nih Jadi pemasangannya tuh Simpel banget Untuk bagian segitiganya Ini kan ngadep depan nih Ya sebelah sana Itu tuh depan ya Jadi posisi segitiganya itu Ngadep ke depan Tinggal dimasukin Di bagian bawah Seperti ini Tinggal kita Kalian dorong aja Dan kalau misalnya kalian bisa lihat Disini ada Ini ya Buat Mac-clipnya Si Apa? Si Mac-Aka itu ya Kayak gini kira-kira Bulet kan Dia benduknya Untuk bagian depannya Seperti ini Dan tinggal dimasukin Bagian dalam Itu kayak gitu Nah kira-kira dalamnya Jadi kayak gini nih Kalian bisa lihat Nah itu bagian sini Masuk sini Dan keluar bagian atas sini Dan memang kenapa Desainnya seperti ini tuh Karena bagian ujung depannya Itu persis kayak Mac M416 Kalian bisa lihat Nah tadi yang aku bilang itu Kalau misalnya buat Pemasangan ini Ini tuh harus dilepas nih Jadi mereka tuh bikin desain Dan di bawah ini tuh ada Murnya Jadi Dengan Apa ya Dengan baut yang disediakan Untuk pemasangannya aja Kalian bisa pakai Buat Ngelepas bagian bawah Tinggal kalian kencengin Kayak gitu kan Tinggal kalian tarik Nah Tinggal kayak gitu doang Jadi Kalau misalnya Kalian udah dipasang Untuk bongkarnya tuh Kayak Yang kalian butuhin Cuma obengnya doang Jadi gak ada perlu Macem-macem aneh-aneh itu Untuk pemasangannya tuh Simple banget Kalau misalnya kalian Lihat depannya ini Itu udah kepasang Sama yang bagian depan itu ya Dan disini juga Udah Bagian baliknya Kalau misalnya kalian perhatiin Ini juga udah ada Yang bagian adapternya tuh Yang udah dipasang Kalian tinggal beli Adapternya aja Kalian tinggal Modif dan kalian tinggal pasang Ini adapternya Dan ini tuh Bagian depan ya Kedep sana Nah ini Yang bagian ini tuh Tinggal masuk duluan nih Tinggal masuk duluan Kayak gini Ya kan Udah tinggal kalian Belakangnya dorong aja Nah kayak gitu doang Dan disini Ada bagian yang ini nih Tinggal kalian pasang disini Tinggal pasang situ Dan si Bautnya Kalian bisa perhatiin Tinggal masuk bagian sini Dan tinggal Kalian kencengin aja Simple banget Kayak gini Dan untuk bagian depan Itu tinggal masukin Baut sini Ya kan Lubangnya itu Persis-persis Sama bagian Dudukan yang depan itu ya Dan disini Kalau misalnya ini Ini harusnya Pasang dulu sih Bautnya Si murnya tuh disini Disini ada lubang buat mur Jadi kalian tinggal Pasang murnya disini Mbak murnya udah pasang sini Tinggal yang bagian sini Kalian kencengin Dan ini Udah kuat banget Kalian bisa perhatiin Ini tuh goyang-goyang Dan tinggal satu step lagi Yaitu pemasangan bagian Ini ya Nozzle Atau maclipsnya Buat si The Gobra M16 ini Ya bagian depan itu Tinggal kalian masukin aja Kayak gini Tinggal kalian dorong Udah Gido doang Dan ini Tiga kalian bisa coba Jadi macnya tuh Masuk ke bagian sini ya Dan maclipsnya Itu bagian belakang Style-nya AK Dan ini pasti ambi ya Karena kalian bisa Kanan atau kiri Dan ini Salah satu Mac yang paling satisfying Dan ini dia Adapter Mac dari AK47 Dari Non-Incative Works Yang menurutku Keren banget Dan salah satu Rekomendasi buat kalian Yang pengen M4 kalian itu Tampil beda Dan ini salah satu Yang menurutku tuh Paling recommended Bahkan aku ketika Udah main pake ini Ini tuh aku puas banget sih Skirmis pake ini tuh Beneran yang puas banget Parah Ini sama ini Dua ini Sama bagian chamber Ini juga kalian bisa Merhatiin itu Triggernya aja yang flat Itu tuh Kupake skirmis Oke ini jadi unit Favoritku Buat main CKB Bahkan gak cuma CKB nih Urban gitu tuh Aku juga suka banget Pake kayak gini Ini parah Keren banget Jadi pemasangannya seperti itu Dan untuk reviewnya tuh Kira-kira seperti itu Untuk ini Mantep banget Parah Jadi kalian langsung cek Di deskripsi aja ya Jadi udah kalo gitu Sekarang kameranya Pindah ke depan dulu Oke jadi itu aja guys Videonya Kalo misalnya kalian pengen Cek di deskripsi Mau beli ini Ini salah satu yang mantep banget sih Karena kalo misalnya Kalian tau sendiri Mac dari A47 tuh Bisa ngampungnya tuh Banyak Apalagi kalian pake yang lebih gede Karena Mac A47 tuh Sebenernya tuh Kalo misalnya dibandingin Dengan Mac M4 Itu tuh jauh lebih banyak Tempatnya A47 loh Tapi kalo misalnya aku disini Pake yang versi Apa Yang pendek Jadi sebenernya Dia BB nya tuh Juga banyak loh Jadi kalo gitu Thanks buat Ronin Creative Works Yang sudah membikin produk Yang gila kayak gini Dan Itu beneran yang cakep banget nih Kalian bisa lihat Ini indah Ini cakep Ini mantep banget Yaudah kalo gitu Itu aja guys Jangan lupa cek di deskripsi Ronin Creative Works Dan thanks buat Ronin Creative Works Yang sudah Bikin produk-produk Yang cakep-cakep Dan mereka juga bakalan Bikin produk-produk Yang jauh lebih banyak lagi Jadi buat kalian Yang baru pertama Masuk dunia Airsoft Dan beli unit dari The Cobra Dan pengen di upgrade Kalian bisa langsung aja Cek di Ronin Creative Works Kalo misalnya awal-awal nih Kalian bisa langsung Beli misalnya Inner Barrel Dan Chamber Dari Ronin Creative Works Dan itu beneran sih Kalo misalnya Buat saran buat kalian Kalo misalnya Upgrade yang pertama tuh apa Itu adalah Chamber Dan Inner Barrel Langsung aja cek di deskripsi Ronin Creative Works Thanks buat Mereka yang sangat mantap Yaudah kalo gitu Itu aja guys videonya Seperti biasa Jangan lupa like, comment, dan subscribe And like a wish Have a nice day Thank you for watching I'll see you next time Sub indo by broth3rmax